Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita yang selalu baik, terus juga kalau misalnya memang pas lagi ketemu bisa quality time, ya misalnya makan bareng gitu atau kayak gimana ya. Pokoknya yang apa ya, jangan bikin masalah. Biasanya kan suami tuh seneng banget nggak dirempongin sih sebenernya ya kan? Jadi aku tuh jarang banget tipe orang yang suka nelfonin, dimana sama siapa kayak gitu-gitu. Aku tipe orang yang percaya apa yang dilakukan suami. Malah mas pasti yang kempong sebaliknya. 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 Kamu sering nanya, dimana kamu mau gitu-gitu? Ya enggak. Maksudnya Adel tuh kalau misalnya mau kegiatan pasti kasih tau. Aku kasih ini. Terus ya aku tanya yang kawal siapa yang jaga siapa. Nah kalian ini kenal sendiri, gara-gara pasnya menjadi salah satu penumpang atau ada yang kenalin? Nggak jujur, Adel kenal malah dikenalin sama temen. Sama salah satu profesi juga, dia pramugara gitu. Jadi awalnya gini kalau dia bisa diambil kesimpulan, pasnya itu lebih seneng bergaul dengan pramugara awalnya. Gitu-gitu. Pramugaranya itu kenalnya juga di pesawat. Jadi dia gini loh, mas kalau bikinin aku album, lagu, aku kenalin sama temen aku baik deh, cantik apa-apa gitu. Gitu, maksudnya itu Adel. Tapi dia dijual ya mah? Agak-agak. Ya kan aku juga posisi single. Terus Adel juga posisi single mungkin waktu itu kan, ya tertau kan temennya gitu. Mungkin karena dia tau Adel juga orangnya begini-begini-begini. Mungkin mau ditemuin sama A-A, ditemuin sama... Tapi Adel juga ngefans ga? Engga. Karena juga Adel juga jarang nonton TV kan mas, kerja terus gitu kan. Adel tuh penerbangan luar negeri, Bang Ari. Tapi tau, Ungu. Tau sih lagunya. Tapi nggak yang siapa sih kok alisnya gitu dan nggak pernah ini nggak pernah ngeh banget ini pasnya Ungu gitu kan. Tiba-tiba kaget pas... Kalo gue aja dianggangan berarti akhirnya langsung nggak tau. Terus kata ibu tadi ibu kan suka Ari Lasso. Ya sama Deddy aja ibu nggak ngeh banget. Iya kan setelah... Nggak nggak becah, nggak becah, nggak becah. Beradanya agak berbahaya ya. Iya kan. Ya kan semenjak sama Deddy aku jadi suka musik, jadi suka dengerin kan. Jadi aku suka lagunya mas Ari Lasso. Jadi ada pengaruh baik. Iya. Ini aku akan video call-an dengan mas yang tadi menjadi penghubung. Yang bener. Kita udah lompat nggak ketemu lah. Aku semenjak udah di ketemuan sama Spasya, aku nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon-teponan, dan nggak pernah terbang bareng. Acaraku ini ya, Lasso & Friend ini, memang melibatkan tim survei yang kayak... Masa, keren banget. Kita tuh punya jaringan di seluruh Indonesia. Beneran. Eh, sini guys. Coba. Halo Mas El Doni. Mas El. Mas El. Ya ampun. Mas El. Ya ampun apa kabarnya. Udah kumisan sekarang. Ini tadi masih jadi misteri nih, jawaban mereka berdua agak belibat. Apa yang menggerakkan Mas El untuk menjodohkan, untuk memperkenalkan Pasya dan Adele? Ya kebetulan kan Adele ini junior saya waktu di perusahaan ya. Kemudian saya terbang ke Palimbang. Saya membawa grup umum dan teman-temannya Mas Pasya ini ke Palembang. Jadi saya kembali di situ sama Mas Pasya. Karena Mas Pasya mau ke toilet, saya bilang instead by di belakang. Sama matanya tertuju sama teman saya yang cantik itu. Saya bilang, Mas, suka Maya sama dia. Jangan, Mas, nggak sejalan. Saya bilang gitu. Nanti kalau mau saya kenalkan sama teman saya, saya punya lebih cantik, lebih oke. Kemudian saya kontak Adele setelah landing di Palembang. Iya, iya dia. Saya kenalkan nggak sama Pasya Ungu? Adele nggak percaya. Yang bener Mas Pasya Ungu bener. Jadi hari kemudian dia nggak ngasih kabar saya lagi. Dan setelah kemudian dia telpon saya. Mas bener Pasya Ungu? Bener. Kamu tertarik deh lah, saya bilang gitu. Udah lah, kenalin. Baru saya kasih nomornya PNBB ke Pasya. Dan Pasya suruh ngasih PNBB ke Adele. Kemudian mereka baru menjalin gugungan. Mas, katanya dulu Adele sering curhat ya. Adele sempet mau nangis gitu kan. Setelah berlakas, setengah berlari. Mas El, Mas Pasya. Kenapa Mas Pasya sih? Udah nggak pernah kontak Adele lagi, udah susah dihubungi. Ah, masa sih seperti itu? Nah, disitu saya pernah kontak dengan PNBB-nya Mas Pasya. Mas serius, kayaknya saya sama Adele, seperti itu. Karena ada banyak yang ngincer nih. Oh. Kayaknya saya kontak Mas Pasya, Mas. Kalau terus, cepet lah luar Adele sekarang. Terima kasih. Mas Pasya, datenglah ke Adele. Ya nggak lama mereka melakukan perikan. Ya Alhamdulillah ya. Pasti ada yang mau disamain nggak? Itu semua bener ya? Yang pasti Bang Eldon ini sosok yang sangat punya. Peran dalam hubungan kami berdua gitu loh. Iya, iya. Terlepas memang... Memang berjodoh. Ya, maksudnya intensitas pertemunya memang boleh dikatakan jarang sekali. Tapi, ya karena Mas Eldon inilah. Kita hari ini bisa menikah, bisa punya empat anak sekarang. Bisa, wah segala macem lah hari ini gitu. Mas Eldon. Dan harus ketemu nih, Bang Eld. Kita harus ketemu lagi nih. Mas Eldon, aku minta nomor teleponnya Mas Eldon ya. Ngapain? Mau dijodohin juga? Enggak. Oh, jodoh, jodoh. Aku mau terbang. Oh, mau terbang. Terima kasih Mas Eldon. Makasih aku udah simp nomornya Mas Eldon. Makasih, Makal. Terima kasih. Nanti kita ketemu di rumah ya. Siap, siap, siap. Thank you, Mak. Aku minta nomornya ya. Ternyata emang bener, di dalam beberapa perjodohan tuh ada yang namanya Mak Comblang tuh ada ya? Mak Comblang. Karena dia laki. Iya. Pak Comblang. Iya. Pak Comblang. Mungkin Mas Comblang kan dia. Ini aku punya hadiah untuk Pasya dan Adele. Iya. Oh, apa ini hadiahnya? Wow. Wow, wow, wow. Bingkisan. Tadah. Ya Allah, kesukan aku Mas. Jadi. Hebat. Sehebat-hebat apapun pencapaian Pasya dan bisa beli apapun juga makanan. Ini tetep favorit Adele. Bener ya? Enak banget. Aku sempet denger menyentuh banget tentang Nastar ini. Iya. Dimana Pasya dengan segala gengsinya sebagai Pasya gitu loh. Iya. Ungu gitu. Sampai terus malu dan terjebak dalam situasi. Iya. Ini kejadian kira-kira kalau saya gak salah ingat sih 5 tahun lalulah. Udah cukup lama sih 5 tahun lalu Bu ya. Loh udah menikah dong? Udah? Iya, masih lagi menikah Mas. Serius? Sudah, tapi sebelum menjabat? Menuju. Menuju. Jadi lagi menunggu, lagi menunggu pelantikan. Iya, iya. Saya tuh kan tipikal suami yang sedapat mungkin apa yang diminta istri dan anak-anak selama itu rasional. Betul. Tidak pernah tidak saya penuhi. Semua kasih? Semua kita kasih. Nah, suatu hari Adele tuh pengen, Dad aku mau itu dong, mau beli kue. Dadi kok bisa ngasih? Dadi aku. Dadi pas. Oh, Dadi. Dadi. Pokoknya? Sampai ke toko. Udah mulailah Adele, toko roti. Iya. Ya masa beli Nastar tuh ke sepatu? Maksudnya belinya tuh tidak hanya Nastar. Oke. Beberapa ada Roti ini, Roti itu. Terus ada Nastar terakhir diambil, aku juga mau ngambil Nastar. Oh iya Nastar juga udah abis tuh di rumah, yaudah. Saya itu sambil Adele milih-milih sebenarnya antara sambil seneng nemenin sama sambil mikir. Ini duit cukup gak ya? Maksudnya baik duit yang di debit, yang di ATM, ataupun yang di keratu kredit. Limitnya ya? Limitnya. Aduh. Tapi saya pikir-pikir, sebelanja belanjanya Adele gak lebih sejuta lah. Iya lah. Paling buat roti-roti paling berapa ratus ribu, pikiran saya kan begitu. Udah, sampe lah dikasir. Ini udah ngantri loh, kita tuh udah ngantri. Iya. Udah ngantri panjang dan sampe dikasirkan. Iya. Saya udah deg-degan itu. Ya Allah mudah-mudahan ini cukup. Udah, dihitung-hitung. Itu jumlah aja gak nyampe 400 ribu. Dan ternyata? Gak nyampe 400 ribu. Saya bayar lah. Kalo di debitkan saya udah tau. Isinya berapa waktu itu? Jujur. Itu tinggal 180 ribuan. Sedih banget ya. Terus kartu kredit waktu itu setau saya sudah saya pake. Sudah abis limit ya? Cuma saya pikir kalau cuma 300 ribu masih bisa. Dan saya kan ada kurang lebih 4 kartu kredit itu. Oh, kalau ini gak bisa saya yakin satu lagi bisa. Iya, iya. Kucobain semua gak bisa. Oh my god. Itu orang di belakang saya udah ngantri sambil lihat-lihat. Ini mas pasnya ngapain? Ini belum gua dapet. Dan belum pandemi kan. Artinya kan muka keliatan. Iya kan? Muka jelas. Itu kartu udah bercet jadi kayak toko kartu. Bukan toko kue. Kayak ini ya, sales kartu. Sales kartu. Gasak, gesek, gasak, gesek. Gagal semuanya. Dik main. Tapi kan yang lucunya. Saya tertolong loh. Itulah tertolongnya kita kalau public video. Artisnya gak, kasirnya gak percaya aku gak punya duit kan? Biasanya kan gak usah nih. Biasanya kan gak usah nih. Ngalain mesin dia. Lusak nih. Macamin mesin aku, lusak. Jadi aku. Ya Allah. Kamu harus mencari orang itu dan berterima kasih. Iya. Jelas-jelas itu ditulis decline. Empatnya ditulis decline. Mas, saya juga pura pura. Karena dia ngomong gitu, saya ke pura pura. Kok bisa ya? Cuma? Saya juga gitu. Jadi sama-sama drama dia juga. Padahal mungkin katanya, ini orang udah gua tolong. Mas, tolongnya gak? Masih pelagu juga. Masih pelagu juga nih orang katanya. Udah lah, singkat cerita. Coba kurangin ini. Nasdahtu mahal kan? Nasdahtu kalau gak saya itu paling mahal. 120 ribu atau berapa nih? Coba saya kurangin. Jadi sisanya kira-kira 200 ribu lebih lah. Taruh. Ketolong. Bisa. Tembus ya? Tembus yang satu kartu kredit itu. Nah sementara ada tuh yang penyemukum Nasdaht. Jadi sia-sia belajain, Yasmi. Saya pas pulang baru cerita, Bu. Oh gak ngaku ya? Aku ngaku. Tapi sebenernya ngerasa gak sih, Del? Bahwa itu situasi yang sulit banget buat pasnya. Bahwa aslinya memang gak ada duit. Sadar gak sebenernya? Ya sebenernya Adel kan gak tau tuh ya. Maksudnya ATM-nya ada, ATM gak isinya kan Mas. Karena kan memang jatahnya Adel sih udah ada setiap bulannya gitu kan. Tapi ya pas dicerita kayak, Aduh ya ampun kaget banget kok suaminya aku bisa sampe gak punya uang. Tapi aku tuh tipe orang istri yang gak yang gimana-gimana kan Mas. Ya malah yaudah saya gak apa-apalah. Istri saya ada duit? Bahasa Adel siap sebenernya. Bahasa itu ada ya? Kalau cuman berapa 100 ribu, ada lah istri saya. Kan waktu itu sudah mulai baru-baru endorse-endorse-an lah, Bu ya. Hehehe. Jadi jangan bilang, mau. Waktu itu baru. Harus sering bilang. Oh ya endorse-nya. Waktu itu kan masih baru endorse-endorse-endorse. Karena dia endorse rambut ya? Belum. Karena pasiennya terkenal dengan transformasi rambut. Iya bener. Nah nah coba. Ini. Aku tuh inget banget dulu pasien itu gondrong. Waktu jaman kemelayang itu masih jaman-jaman gondrong ini. Shaggy. Shaggy. Wow. Berasa di barbershop ya. Nah selamat datang di pasien barbershop. Ini tahun berapa ini? Itu 2 ribu. Awal nih ya? Pasien, pasien, eh apa ungu awal ya? Iya ungu awal. Nah ini model Rilaso ini? Ah ini. Atau Kak Seto ini? Ini yang paling bertahan lama aku rasa ini ya. Ini sempet lama sekali. Ini dan ini ya. Umum, iya. Ini pas yang udah nikah ya kan? Ini pasti terinfrasi sama Sule nih kayaknya. Bukan. Takiya Genji nih. Jepang. Oh Jepang. Ini satu grup ungu pernah bergaya rambut gini. Iya kan? Iya. Ini. Kapan ya? Itu waktu syuting video klip. Syuting video klip. Ada syuting video klip di sana lah. Musisi di Palu. Ini sekarang. Sekarang. Adil paling suka yang mana? Ini waktu jaman-jaman masih pacaran mas. Cute ya? Iya. Iya. Pernah komplain ga sama stylenya Pasya? Engga sih. Kalo Adil mah suami kayak gimana aja. Soalnya juga maksudnya ada juga bukan tipe yang harus kayak gini, rambutnya kayak gini. Engga. Dan gue rasa pasti emang pandai menempatkan diri. Bener. Engga yang aneh-aneh bener. Betul. Nah Pasya ini kan sempet jadi ya. Viral. Viral gara-gara ditegur ya. Iya. Pastinya menyikat itu gimana? Ya memang alasan saya waktu itu kan untuk syuting. Kebetulan kan Bang Arisa waktu di Palu itu kan adalah kita dorong ini. Kita dorong proyek musisi-musisi lokal. Oke. Terus saya juga ambil peran dalam video klub itu sendiri. Nah saya berpikir biar-beda gimana ya? Biar menarik ya? Biar menarik lah gitu kan. Ya iseng lah saya. Ini juga belum selesai warnanya pak. Ini yang paling murah. Baru dibeli cing doang belum di warnain. Belum di warnain. Harus sudah masuk kantor. Itu. Jadi saya tanya ada yang mau sponsoring. Iya pak. Tapi saya cuma bisa beli cing doang. Jadi belum di warnain. Ini yang paling murah. Tadinya mestinya dicat kuning ya. Ini kan baru di bleaching. Ini baru di ilangin warnanya nih. Ilangin warnanya. Udah sebenernya stop gini aja udah bagus. Ternyata langsung dicat hitam. Langsung dicat hitam. Langsung dibawa takin. Memang cuma buat syuting doang. Besok langsung dibawa takin. Ada lagi. Wow. Ini apa? Nah ini. Nah ini. Hostnya. Hostnya. Kita sama-sama. Iya. Lebih banyak kayak. Iya ini sama kita seangkatan. Tapi tahun 90an. Iya. Ya sudah ya. Oke guys. Makin seru banget. Ngobrol-ngobrol sama Pastya dan Adele. Tetep di RL Show and Friends. Pasti asik. Pasti asik.